Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan yang amat mengejutkan di mana akhirnya istri kepada Amal Alfian tidak akan suaminya berlaku curang. Aduh, ingatkan tiada lagi kontroversi yang menjatuhkan maruah lelaki selepas apa yang berlaku pada Alif Aziz dan Piu Ubu. Tiba-tiba kita dikejutkan pula dengan pendudahan istri Amal Alfian, Nelisa Nazim. Menurutnya pelakon film Pascal itu telah berlaku curang ketika dia sedang hamil 6 bulan. Memang sedih sangat nih. Pendudahan panjang lebar itu telah ditulis oleh Nelisa. Menurut si akaun Instagramnya, antara kata-katanya ialah Ramadhan tahun ini menguji saya dengan cara yang tidak terjangka. Saya mendapat tahu suami yang dikawini selama 3 tahun telah berlaku curang ketika saya sedang serat mengandung anaknya. Saya tak pernah tahu saya telah berkawin dengan seorang lelaki yang tidak berberi kemanusiaan akan. Tetapi saya percaya bahwa semuanya berlaku dan alasan dan Allah mempunyai rencangan yang lebih baik untuk saya dan bayi dalam kandungan ini. Ketika mendapat tahu tentang hal ini, saya rasakan seluruh dunia ini telah musnah dan tidak akan mampu untuk mengharunginya. Merjurlah ada keluargan dan rakan-rakan yang membuatkan saya kembali kuat selepas dicurangi suami sendiri. Sesungguhnya hati istri mana yang tidak sedih apabila mengetahui suaminya bermain kayu tiga lebih-lebih lagi ketika sedang serat mengandung. Semoga Amar Alfian akan menginsafkan perbuatannya dan memohon maaf dan penuh kejujuran. Sayang sungguh jika si anak dilahirkan tanpa seorang ayah di sisi. Sama-sama kita doakan yang terbaik buat pasangan ini. Itu sejauh hari ini. Sekian dan terima kasih.